Intro Sebanyak 24 pesawat tempur TNI Angkatan Udara turut serta dalam latihan tempur misi pengeboman wilayah yang dikuasai musuh. Beberapa wilayah yang menjadi target pengeboman semuanya hancur tak tersisa. Setelah pesawat TNI AU berhasil melakukan misi, ratusan personel dari Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopaskar TNI Angkatan Udara diterjunkan. Dalam melaksanakan operasi latihan ini, dua pesawat Hercules dikerahkan untuk membawa dukungan logistik maupun tim sartempur guna mengevakuasi personel yang menjadi korban pertempuran. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengetahui seberapa kemampuan dari Kops U2 khususnya dalam melaksanakan operasi udara. Jadi kita bisa lihat tadi bagaimana kita melaksanakan pengobongan dengan tepat, kemudian penerjunan dengan waktu yang tepat, melaksanakan apa sekuens dari latihan tersebut kita bisa lihat. Dan di situ kita berharap bahwa pembinaan kemampuan khususnya operasi udara yang dilaksan oleh TNI Angkatan Udara bisa berjalan dengan baik. Berbeda dengan tahun sebelumnya, latihan kali ini bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Warga antusias menyaksikan tahapan demi tahapan latihan TNI Angkatan Udara secara dekat. Masyarakat untuk umum bisa melihat dan ini juga program dari Bapak Bupati Lumajang yaitu militeri turisme. Tapi benar-benar senang melihat ini Pak? Senang, anusias. Menariknya apa? Menariknya ini ada pesawat Sukhoi yang melakukan atraksi pengeboman, juga pesawat-pesawat lain yang dimiliki oleh TNI AU. Pemerintah Lumajang mendukung penuh latihan TNI ini sebagai bagian wisata militer atau militeri turisme. Bahkan latihan tempur dari semua mata TNI yang dilaksanakan di RW Penruing Desa Pandanwang ini difasilitasi oleh pengkat Lumajang. Tahun ini, rencananya akan dibangun tempat duduk bagi warga agar bisa lebih meluasa menyaksikan latihan tempur TNI. Terima kasih.